Al-Fatihah 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 Allah memberikan petunjuk Kepadanya Memberikan taufik kepadanya Untuk melakukan kebaikan Sebelum kematian Teman-teman kaya diramati Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kita gak pernah ada yang tahu Kapan dan dimana kita akan Kembali kepada Allah Berulang kali ustaz-ustaz bilang Yang namanya Kematian itu misteri Gak ada yang tahu Tahun lalu Kita masih bersama orang yang kita cintai Bisa jadi orang tua kita Sahabat kita Saudara kita Tetangga kita Tapi hari ini Allah sudah melebihi dulu memanggil mereka Dan Mungkin pekan kemarin Kita masih bersama teman yang Istinya besti Dengan kita Sering main Tapi hari ini Allah sudah tidak lagi Menyentukan kita di dunia Karena Allah sudah panggil Nah itulah misterinya kehidupan Tidak ada yang tahu Bahkan sampai Rasul pun tidak tahu Kapan kematian itu Kapan kematian itu Datang Termasuk malaikat Jibril Tidak tahu kapan Kematian kita Tapi jika kita sudah Akan dekat Dengan kematian Maka Nanti malaikat itu akan datang Kematian itu datang Pasti Setiap kita ini camat Calon mati Mau kaya Mau miskin Mau bahagia Mau sangsara Semuanya dah camat Calon mati Dunia ini gak lama Bentar Sekali lagi Kayaknya baru kemarin Kita sama teman kita Bentar lagi Ramadan Ramadan lalu Kita Temu banyak teman Mungkin reunian Tapi ternyata Allah masih Memberikan kita Umur panjang Saudara kita Teman kita Orang tua kita Kakek kita Sudah Allah Panggil kita lebih dahulu Oleh karenanya Sebagaimana yang disadarkan Oleh baginda Rasulullah S.A.W Maka Yuk mari Kita manfaatkan Kesempatan kita Yang masih Allah Berikan ini Untuk beramal kebaikan Karena sejatinya Amal kebaikan Kalau kita disibukan Dengan amal kebaikan Baca Quran Solat Kemudian Berbuat baik Kepada orang tua Menyenangi anak yatim Lalu membantu sesama Itu adalah kebaikan yang Meskipun lelah Tapi itu lelah Capek memang Tapi justru itu Ada anugerah Dibanding kita Hari ini Sibuk dengan hal-hal Yang justru Allah membencinya Misalkan apa Khabing Misalkan Kemudian Melakukan hal Yang tidak Allah sukai Misalkan Senangnya gosip Kemudian Hanya menghina Orang lain Cari Ma'aib Orang lain Hal-hal Seperti itu Yang tidak Disukai oleh Allah Jika kita disibukan Dengan hal itu Maka Minta tolong Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah sibukkan Kita dengan Amal kebaikan Karena ketika kita Sibuk dengan Hal-hal yang positif Insya Allah Hal-hal negatif itu Akan terkurang Karena kita sudah Sibuk dengan Amal kebaikan Maka Sebagaimana Membimbing kita Menuntun kita Untuk bisa Melakukan kebaikan Dimanapun berada Sekecil apapun Sebelum Kematian itu datang Kita ini lagi Diintai Diintai Bukan diintai CCTV Diintai Dengan Kematian Hari bertambah hari Sejatinya Usia kita berkurang Karena usia ini adalah Tumpukan Tumpukan hari Semakin hari Berganti Semakin kita Dekat dengan Kematian Dan jika kita Tidak Manfaatkan itu Dengan amal kebaikan Maka Rugilah kita Sahabat-sahabatku Yang diramati Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Dengan Peningat ini Kita menjadi Lebih Siap lagi Untuk Kembali ke hadirat Allah Dengan Oleh-oleh kita Dengan tanaman-tanaman Kebaikan kita Di dunia ini Yang tentu Yang tentu itu adalah Sesuatu yang Orang-orang yang udah meninggal Pengen Balikin lagi Ke dunia Maka ingin Jadi orang-orang yang Solih Makanya Yuk Jangan sampai kita Nyesel Nanti ketika Sudah ketemu Allah Pengen kita Dibalikin ke dunia Karena apa Baru kita lihat Apa Imbalan Daripada kita Tersenyum kepada Tetangga Kemudian Mendoakan Orang lain Berbuat baik Kepada orang tua Kemudian Beribadah Siang Malam Dan pagi Berzikir Di setiap waktu Perlu akan terlihatnya Nanti Sekarang mungkin Tidak kelihatan Makanya Iman itu penting Tanpa iman Kita Nggak Bahkan bisa Melakukan Hal-hal yang Disampaikan oleh Baginda Rasulullah S.A.W Yang Ia Bersifat Koib Oleh Karena Sekali lagi Yuk Kita sama-sama Mencoba Memperbaiki Diri kita Membiasakan Dengan Amal Kebaikan Dari yang Kecil Kemudian Sedang Dan besar Semoga Allah Berikan kita Kemampuan untuk itu Barakallahu fikum Kebahagiaanmu Adalah Kebaikanmu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!